Intro Hey what's up everybody Welcome back with us Zed People Di acara Zed People Reaction Oke teman-teman Jadi malam hari ini malam yang spesial Karena memang setiap kita Bikin konten ya harus spesial ya Spesial kayak martabak ya Betul Jadi malam hari ini Ini bakal menjadi malam yang spesial Buat teman-teman dari Balaceprod Karena kita akan Reaction Voice of Balaceprod Live from Ceko ya 2022 2022 Ini mereka ngebawain Lagu dari Reka Gundam Nation Yang judulnya Killing in the day Mua Killing inside Killing inside Killing inside Killing inside Oke Gimana keseruan dari Live mereka di Ceko ini Ngebawain lagu dari RITM Langsung saja Gak usah berlama-lama Kita langsung check it out Play Oke Lightingnya Backdropnya bagus Backdropnya Ini videonya gak ada yang bagus lagi Setelah ini Usah nyari Gak ada official Intro Maksudnya Terima kasih już Tum Sama Sama W fellowship Sama 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 Terima kasih telah menonton! 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 tetep ya masa ini ngomongnya ya luar biasa biasa di luar wah 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 voice of a chaper tuh kalau bawain lagu killing in the meme tuh udah seperti apa ya di luar kepala ya udah udah di lahab udah terbiasa banget kayaknya salah satu lagu yang dibawain setiap pelatihan ya jadi ya tadi juga menjiwai banget lah udah masuk banget tadi tuh memang enjoy pokoknya enjoy cuma tadi pas pertama di intro tuh ada Widi sama Siti tuh gak pas parumnya iya ada suara bas telat mantap yang diantara tiga ini ada yang bisa ngomentarin perihal wardrobe gak? gak keliatan wardrobe ini gak keliatan yang jelas sama panggung ya megah lightingnya wow soundnya ajib soundnya ajib padahal itu bukan official tapi udah bagus banget bagus kedengernya udah bagus banget kebayang kalau itu udah ngambil dari FOH gitu ya wah makin bagus kayaknya ngeblenterang, blenterang, blenterang mungkin temen-temen kalau misalnya ada yang punya linknya yang tau linknya official yang lebih bagus lagi videonya lebih bagus lagi boleh kalian share ya ke kita biar kita juga bisa nge-react dengan kondisi yang lebih bagus lagi yang di Ceko tadi di Ceko itu kan padahal tanda kemarin ya cuma yang pegang HP yang gini nih gak semuanya ya di sana tuh ya pas dia bersuadik tuh hampir 100% ya kalau di Indonesia mah banyak iya 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 jadi ada suatu kebanggaan sendiri gitu kan ketika dia masuk ke sebuah event terus dia dokumentasiin kemudian di upload dan dapat apresiasi bagus dari netizen itu ada penghargaan buat dirinya sendiri gitu iya ada like-nya yang banyak ada view-nya yang banyak itu yang mereka kejar sih sebenernya bukan bukan cuma nonton Ben Hungkul betul ya kalau sekarang mah kesana sih ya jadi intinya kalau Indonesia berarti banyak banget konten kreatornya orang-orang hampir semua hampir semua jadi konten kreator oh iya disclaimer dulu nih kan suka ada yang komen tuh re-react-alif bata oh iya kenapa sih kita gak pernah ngereact-alif bata gitu gimana ya ngomong-nya soalnya lebih cocok yang ngereackin tuh orang-orang apa ya yang gitaris-gitaris pro lah ya lebih ngerti finger style gitu ya kalau kita kan awam kalau gitar yang bener-bener yang kayak gitu adjusted mak di luar malarla di luar saklar Polipia juga gak kita react ya Soalnya kita gak ngerti Takutnya disakasok tau Teknik-tekniknya gitarnya Apa namanya Itu dia sih alasan kita Kenapa yang request gak 1-2 Sebenernya Alibatah Cuma kita menyadari kapasitas Kita bukan disana Kita lebih ke teknis Kalau kita juga Meng-comment sesuatu yang memang Bukan ranah kita Akhirnya gak akan bisa jadi maksimal Walaupun emang Kalau cari duitnya Cari cuan kita bisa nge-react Alibatah gitu Cuma kan gak bisa dipertanggung jawabkan Apa yang kita omongkan Betul-betul Hanya sekedar kata jadinya Karena kan pada Ya pada hakikatnya kita memang Apa yang kita utarakan Apa yang kita sampaikan disini tuh Betul-betul bersandar pada Faktual ya Jadi Ya memang apa yang kita dengerkan Seperti ini Apa yang kita lihat Gitu ya Ya kita akan ungkapkan Secara gamblang Dan objektif Oke Setajam silet Oke begitu aja tadi ya Temen-temen ya Udah cukup jelas Tadi reaction dari Kami Set People Untuk video dari Voice of Baceprod Killing In The Name RATM cover Live from Chico 2022 Kemarin Thanks ya buat temen-temen Yang udah menyaksikan acara Dari Set People Dan itu aja dari kita Pada malam hari ini Simak konten-konten menarik lainnya Yang bila kalian baru saja Menyimak dari Set People Konten-konten kita yang lainnya Juga gak kalah seru Langsung aja Klik Dan jangan lupa Comment 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 aja deh Comment aja Like and Comment Like and Comment aja udah cukup Asik Itu deh Oke Haturnun thank you semuanya Selamat malam Salam Set People Salam Set People Sub indo by broth3rmax